Hai Assalamualaikum apa kabar YouTube kali ini saya akan mempraktekkan membuat nyala LED berjalan tanpa menggunakan IC ini digunakan pada lampu sein kendaraan bermotor seperti ini nyalanya mantap bukan sebelumnya saya mengharapkan dukungan kalian dengan cara men-subscribe agar channel saya dapat berkembang Oke untuk membuat ini membutuhkan komponen diantaranya satu tentunya lampu LED sebanyak lima buah dua transistor BC547 kalau nggak salah sorry ini BC548 resistor 10 kilo lima kali keempat resistor 330 ohm lima kali lima kapasitor yang saya gunakan disini 100 mikro 12 dan sebuah resistor 2 kilo ohm Oke saya langsung praktekan saja tentunya yang saya rangkai dulu pertama agar mudah basis transistor saya solder dengan resistor 10 kilo ohm lakukan ini untuk kelima transistor kemudian saya sambung dengan solder kaki emitter transistor ke kaki basis transistor satunya lagi dan lakukan sampai kelima transistor lalu kalian sambung semua kaki resistor menjadi satu kemudian kalian sambung anoda LED dengan resistor 330 ohm kelima lima nya lalu kalian sambung kaki resistor 330 ohm kelima-lima nya lalu kalian sambung katoda LED dengan masing-masing kolektor transistor lalu kalian gabungkan kaki resistor 330 ohm seperti ini lalu kaki emitter sisanya yang belum tersambung kalian sambung atau gabung dengan negatif kapasitor penggabungan ini dijadikan sebagai titik negatif atau ground lalu positif kapasitor kalian sambung ke penggabungan kaki resistor 10 kilo ohm kemudian solder resistor 2 kilo ohm ke gabungan resistor 10 kilo ohm dan satunya lagi ke gabungan resistor 330 ohm yang ini digunakan sebagai titik positif positif rangkaian oke sudah selesai saya langsung coba saja dengan sumber tegangan 12 volt saya hidupkan ya hidup kalian lihat berhasil oke agar kalian paham saya gambarkan saja rangkaiannya transistor pertama emitternya masuk ke basis ke transistor berikutnya begitu seterusnya kemudian pada kolektor ada resistor dan LED resistor 330 ohm sebagai pembatas arus lalu pada semua basis terhubung resistor 10 kilo ohm ini 12 volt lalu gabungan resistor 10 kilo terhubung dengan kapasitor jangan sampai terbalik negatif positifnya ground kapasitor ini saya gunakan 100 micro 25 volt emitter ini ke ground sorry basis ini juga diberi resistor 10 kilo ohm ini 330 ohm ini 10 kilo ohm kemudian resistor pengisian ke kapasitor dari VCC 12 volt ke positif kapasitor ini tadi saya gunakan 2 kilo ohm untuk mengatur kecepatan kalian rubah besar resistor ini saja kira-kira bisa sampai kalian rubah sampai 220 ohm sekali lagi bila kalian ingin merubah speed ke dipnya yang lain kalian biarkan saja kalian rubah besar resistor ini saya cek dahulu ini NPN ya rupanya sudah benar oke sekian keterangan dari saya mengenai ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abaduh abaduh